Baiklah, sekarang kita akan mencari peluang dari suatu normal random variable, langkahnya ada dua. Yang pertama, untuk mencari area dari suatu random variable X dengan min, mu, dan standar deviasi tau, maka nilai X perlu ditransformasi menjadi nilai Z. Kemudian, gunakan tabel area di bawah kurva normal untuk mencari nilai peluangnya. Sebagai contoh, apabila X adalah normal distribution dengan mu 5 dan tau 2, maka carilah peluang X lebih besar 7. Sebagai mana terlihat dalam gambar yang diarsir merah. Maka kita bisa hitung peluang X lebih besar 7 adalah sama dengan, kalau kita transformasi ke dalam Z, peluang Z 7 minus 5 dikurangi 2. Atau peluang Z lebih besar 1. Atau 1 minus peluang Z kurang dari sama dengan 1. Kita lihat di tabel, peluang Z kurang dari sama dengan 1 adalah 0,8413. Sehingga kita peroleh 0,1587. Kita akan lihat contoh berikut. Pada produk burger, berat dagingnya terdistribusi normal dengan min 1 pound dan standar deviasi 0,10. Pertanyaannya adalah, berapa peluang di mana suatu burger yang secara random diambil akan memiliki berat daging antara 0,80 dan 0,85 pounds? Maka kita bisa hitung, yang ditanyakan adalah peluang X dari 0,80 hingga 0,85. Seperti yang diarsir pada gambar. Maka kemudian kita transformasi ke dalam nilai Z. Masing-masing X ditransformasi 0,80 menjadi minus 2 dan 0,85 menjadi minus 1,5. Sehingga kita bisa dapatkan peluang Z lebih dari minus 2 dan Z kurang dari minus 1,5. Masing-masing nilainya kita cari di dalam tabel sehingga kita hitung hasil akhirnya adalah 0,0440. Kita lihat contoh yang kedua. Masih menggunakan distribusi berat daging pada contoh slide sebelumnya. Berapa berat daging di mana hanya 1% dari semua produk melebih berat tersebut? Sebagaimana diilustrasikan pada gambar yang diarsir merah. Maka kita bisa hitung, yang ditanyakan adalah peluang X lebih besar berapa? Sehingga sama dengan 0,01. Maka kalau kita buat transformasi ke dalam Z, yang ditanyakan adalah peluang Z lebih besar berapa X-nya minus 1 dibagi dengan 0,1. Itu adalah sama dengan 0,1. Nah, dari tabel kita bisa peroleh bahwa berapa minus 1 dibagi dengan 0,1 itu sama dengan 2,33. Maka kita bisa hitung nilai X-nya tadi adalah 2,33 dikalikan 0,1 ditambah 1. Sehingga kita bisa peroleh 1,233.